ulang hafa halo guys balik lagi di channel kami gyutronik official, kali ini saya review kamera mini ya bentuknya kaya jam, jam meja gitu seperti jam olharamnya kemasannya hitam seperti ini ada tulisan HD Wi-Fi Clock Kamera di fitur pinggir depannya ini untuk global ini Wi-Fi ini buat night visionnya sudah HD juga ya bisa pakai smartphone iPhone dan bisa dan bisa motion tracking Oke dilanjut kebalikannya dia bisa support iPhone Android iPad dan komputer langsung aja kita buka nah ini tuh buka manualnya jadi kalian sambungin kamera ini melalui app-nya app-nya lukem ya namanya lukem seperti ini lukemnya l-o-o-k-c-a-m lukem Oke support to Android dan iOS lanjut ke unit kameranya untuk dapatnya dapat kabel data dan baterainya baterainya bat tipenya baterai tipe cas ya jadi kayak baterai center Oke lanjut-lanjut kita buka seperti apa D ini harus dicongrel dikit ya guys baru bisa kebuka tampilan seperti ini ini untuk baterainya ini untuk on-off ini untuk reset dan ini untuk kabel charger dan ini untuk memory card Oke ya tampilan depan seperti ini lanjut kita nyalain kameranya otomatis menyala nyalanya merah ya lanjut kita coba tutup dulu ya biar kelihatan elegan dan mantap kita install dulu aplikasinya saya pakai Android l-u-u-c-k-c-a-m kayak lukem nah tampilan aplikasi seperti ini ya tal sebelumnya lukem juga ada kamera untuk jam dinding dan kamera adapter ya kalau nggak salah kita review sebelumnya sudah terbuka sebelumnya sebelum kalian masuk buka aplikasi lukemnya kalian pairing wifi dulu wifi nya si inisial si kamera ini nah disini ada F82051 sekian nah tanpa password ya jadi kalian tinggal konekin aja kalau sudah terhubung kalian masuk ke APP nya lagi di sini kalian Afin Anil Davis jadi connect to wifi network jadi jaringannya hanya P2P melalui kamera apa wifi handphone dan jam ini ini untuk P2P nya tampilnya oke lah ya sudah 4K dan 4K 2K 1080p kita pakai yang yang paling tinggi nah ini untuk lampu ya ini untuk night vision nya jadi kalian kalau misalkan kondisi gelap otomatis hitam putih jadi masih kelihatan lah ya ini untuk kontrasnya untuk suara hanya satu arah ya jadi kalian hanya bisa mendengarkan di ruangan yang ada kamera si jam ini udah bisa 2way nah tuh hanya satu arah kita matiin dan ini untuk fotonya otomatis ke save ke akun kalian videonya nah ini untuk flip ya jadi flip kiri kanan dan atas bawah lanjut lanjut ke kalian connect misalkan kalian mau connect ke jarak jauh jauh kalian masuk ke wifi setting disini ada SSID untuk memasukkan modem kalian di rumah kalian screen aja kita coba masukin oke nah ini sudah connecting tunggu sampai dia online dan sampai lampu ini berkedip-kedip untuk connecting melakukan connecting sampai ini berpindah ke data handphone atau data wifi kalian data modem kalian yang di rumah jika kalian tidak berada di rumah dan otomatis ini menyambung wifi rumah kalian bisa mengintai di jarak jauh tunggu sampai di sini online nah kalau kalian tidak online kalian tinggal ketuk bar aja atas ke bawah otomatis online saya pakai data wifi ya bukan P2P lagi tapi kalau wifi ini tergantung modem kalian kuat atau tidak atau jaringannya terlalu jaringannya bagus atau tidak ya kalau jaringannya bagus video juga bagus kalau kalian jaringannya jelek ya pasti delanya juga banyak seperti ini jelanya agak banyak karena cuacanya juga lagi jelek ya Nah tuh udah online ini lagi bagus delanya agak kurang ini bisa di-zoom digital zoomnya sampai 8 kali ya kita lihat coba untuk jamnya mengikuti app apa mengikuti handphone kalian ya kalau kalian jamnya sama ya sama sama aplikasi ini terutama kalau misalkan ini mati jam kamera ini mati kalian mau record otomatis dia langsung nyimpen jam otomatis di handphone kalian jadi tidak perlu setting kembali coba kita sebentar ini kita matiin ya guys kita masukin memori kita coba rekam tanpa WIP apakah bisa sebelumnya saya coba bisa sih jadi standby untuk merekam ini kalian punya warna biru dan oke info aja untuk kalian misalkan kamera ini mati terus mau menyambungkan WIP berbeda ya kalian harus reset dulu ya kecuali WIP nya sama sama yang pertama dipakai tidak perlu reset kalian tinggal nyalain aja otomatis bisa sambung otomatis guys ketika kalian buka aplikasi lukemnya dia otomatis langsung tampil ke jam yang kalian gunakan untuk mematikan jam kalian bisa matiin jam biar nggak kelihatan jamnya gitu kalian tinggal masuk ke apa ini ada ikon jam disini nyalain ini matiin nah ini untuk playbacknya kalian bisa pakai check-load atau memori oke coba kita rekam tanpa WIP ya cek dulu ah nih udah masuk ya jadi memorinya spasenya kita masukin 32 GB kita tadi udah masukin memori ya jadi kalian di sini ada settingan untuk memori nya kalian masuk ke tingkat setting di sini ada alarm record auto record jadi kalian kalau misalkan kalian pertama ini auto record nya di off kan kalian on-in aja alarm juga di on-on-in kalian tinggal back langsung oke ini udah online ya sudah online ini untuk kalian playbacknya di sini kalian tinggal refresh aja nah disini udah ada nah ini contoh rekamannya ya guys ini untuk format videonya MP4 ya guys bukan AFI ternyata tapi di buku manualnya AFI jadi kita belum tahu ini MP4 ini bagus juga nih kamera jam ini bisa rekam tanpa WIP ya jadi kalau kalian WIP kalian terputus otomatis masih terekam akan tetapi nanti harus kita sambungin ke WIP-WIP lagi ya guys Oke udah selesai untuk menampilkan kameranya hanya itu paling ya jangan lupa kalian kalau sudah kone kalian tinggal di LED TV saja Oke sudah selesai Oke guys sekian dari kami untuk review kamera jam ini ini ya kamera alarm jam ini fiturnya udah lengkap loh guys udah bisa naik vision juga jangan lupa kami juga sudah review sebelumnya kamera kamera mini di channel kami kalian tonton dan jangan di skip ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment dan subscribe kalau ada kurangan tentang kontennya kalian tulis di kolom komentar dan kalau ada kalian suka tentang konten kalian dan tolong tulis di kolom komentar terima kasih see you next time